Halo Sobat Baku Hantam, Rusia melakukan protes keras dan menyalahkan Amerika atas serangan di Crimea yang menggunakan amundisi Atakams, kiriman wasam yang menewaskan setidaknya 4 orang dan 151 lainnya terluka. Kementerian luar negeri Rusia bahkan memanggil Duta Besar Amerika, Lynch Trenshi, pada hari Senin dan menuduh Amerika melakukan perang proksi dan mengatakan tindakan pembalasan pasti akan menyusul. Keputusan Amerika baru-baru ini yang mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh yang dipasok Waksam terhadap sasaran di wilayah Rusia beresiko meningkatkan eskalasi dan akan menimbulkan konsekuensi, kata Kremlin. Konsekuensinya apa? Apakah boykot Starbucks? Boykot KFC? Ya kan? Eh mal. Serangan Ukraina di semenanjung Crimea yang diduduki Rusia dilakukan dengan 5 rudal sistem pengecerotan taktis Atakams yang dipasok Amerika, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Yang menambahkan bahwa 4 rudal tersebut ditembak jatuh dan yang kelima meletak di udara. Kementerian Rusia juga mengklaim bahwa spesialis Amerika, operator-operator Amerika lah yang menetapkan koordinat penerbangan rudal berdasarkan informasi intelijen dari satelit mata-mata Waksam. Saat ini belum ada tanggapan resmi dari Amerika yang mulai memasuk rudal ke Ukraina pada awal tahun ini. Tindakan Washington seperti ini tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan. Apakah ini cuma gertak-gertak sambal lah? Kalau cuma gertak sambal ya Mas Anies juga bisa bos ini. Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov, satu yang bisa dipanggil Yanto Bubut 99 ini menyebut serangan ini benar-benar biadab dan mengatakan dalam konferensi pers bahwa Moskow akan bereaksi terhadap keterlibatan Amerika. Anda harus bertanya kepada rekan-rekan di Eropa, terutama di Washington, Mengapa pemerintah mereka menembaki anak-anak Rusia, kata Dmitry Peskov, jurubicara Kremlin. Konsekuensinya, Peskov juga merujuk pada komentar Presiden Rusia, Vladimir Putin al-Moskowi tentang mempersenjatai negara-negara yang berpotensi melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran Barat. Ya ini apalagi kalau bukan Korea Utara, Belarus, mungkin China, Kuba, atau Venezuela ya bakal dipersenjatai lagi Putin sama nuklir-nuklar ya kan. Para pejabat Rusia baru-baru ini memperingatkan bahwa perang Ukraina akan memasuki fase paling berbahaya hingga saat ini. Putin juga telah berulang kali memperingatkan resiko perang yang lebih luas yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan pengecerotan nuklir. Tapi jangan sampai lah bos terjadi perang nuklir. Kalau di Ekuador, boro-boro buat mencegat rudal nuklir bos ya kan. Dan ada saja jebol-jebol dipakai pakatis buat beli NMAX ya kan. Eh maaf, silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.